Ikatan juga terjadi di Jambi. Satu ekor sapi untuk Masjid Babul Hasana kebondalam Kasampudak Kabupaten Muaro Jambi-Jambi melarikan diri saat akan diserahkan dari pihak peternakan ke Panitia Kurban. Saat kabur, sapi tersebut tampak hampir menyeruduk puluhan anak yang baru saja pulang dari arakan takbir. Beruntung, sapi tersebut kemudian berhasil terpojok di salah satu rumah warga dan kemudian ditangkap kembali. Masih di kota Jambi, sekor kerbau yang juga herwan kurban kabur ke jalan raya di kawasan Simpang Pulai hingga membuat kebandingan warga. Tampak beberapa warga dan pengendara motor mencoba menangkap kerbau, namun kerbau berhasil meloloskan diri. Kerbau yang kabur akhirnya bisa ditangkap setelah menabrak sebuah mobil. Mau diket, dia jinak petang mau, terkejut. Ini lokasi yang ada di kampung kan, ini di kota atau di tengoknya dati kawan. Jadi sampai kemana dia? Sampai Simpang Pulai. Sudah-sudah tidak tahu, saya rempek mobil tadi. Ada yang jadi luka-luka enggak dari warga kita, Bang? Tidak ada. Kalau dari kerbunya ada yang luka ya? Ada tuh, kakinya dengan mulut itu, darah. Beberapa hewan kurban memang dikabarkan lepas dan membuat kepanikan warga. Masyarakat khususnya panitia kurban dihimbau untuk mengikat dengan kuat dan menjaga hewan kurban agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Tim Liputan, Trans 7.